Ketua Umum PP Mohamadiyah Haidar Nasir menyampaikan 5 pesan damai agar pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan dengan tertib. Pihaknya berpesan supaya semua kontestan pemilu bisa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat memicu konflik selama masa tenang pemilu. Selain itu, Haidar mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan Rabu 14 Februari 2024. Ia meminta masyarakat memanfaatkan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan sesuai hati nurani masing-masing. Selanjutnya Haidar berpesan supaya tak ada penyimpangan dan kecurangan yang berujung pencederaan demokrasi. Sehingga sesuai dengan poin-poin tersebut, Haidar meminta para pejabat publik penyelenggara pemilu dapat pekerja sesuai kapasitasnya. Pesan-pesan tersebut disampaikan Haidar di Walang, Jawa Timur, Senin 12 Februari 2024. Saatnya hantarkanlah tanggal 14 itu sebagai konsestasi yang lebih masih dibermanfabat dan menggambarkan kita diwasa secara politik. Kalau kita ingin jadi bangsa yang semakin lewasa dan demokrasi kita, naik kelas dari demokrasi formalis menjadi demokrasi sosial. Kemudian ia menghimbau agar seluruh pihak menerima hasil pemilu yang telah diselenggarakan dengan lapang dada. Ketum PP Muhammadiyah itu lantas mengajak rekonsiliasi pasca pemilu melalui pemulihan hubungan baik. Jadi apabila ada konflik atau sengketa, Haidar meminta agar segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!